Intro Ya terima kasih masih bersama kami Seperti kita tahu ganti hari ini adalah hari Raya Waisak ya Ya sudah-sudah kita tengah merayakan ya Betul sekali nah ini bahagia sekali karena begitu meragamnya Indonesia ini Nah ini peringatan detik-detik menyambut Waisak digelar di pelataran Candi Sewu Klaten Ya ribuan umat muda dari seluruh Indonesia pun larut dalam ritual menyambut Waisak Ribuan umat muda dari seluruh Indonesia mengikuti perayaan Waisak yang diadakan di pelataran Candi Sewu Klaten Penyelenggaraan ritual menyambut detik-detik Waisak atau Waisak Kapuja di Candi Sewu ini Dimaksudkan untuk membangkitkan spirit umat buda dalam meladeni semangat guru buda Untuk mencapai pencerahan, kebebasan, dan kebahagiaan dalam diri sendiri maupun bersama-sama Tema perayaan Waisak tahun ini adalah memahami kebinekaan dalam keberagaman Menurut Ketua Sanggah Agung Indonesia dengan memaknai kebinekaan dalam keberagaman adalah menyadari bahwa setiap manusia mempunyai latar belakang yang berbeda baik suku, ras maupun golongan Namun dengan perbedaan itu adalah bukan suatu halangan melainkan suatu kebersamaan yang indah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kami memaknai tema Waisak ini adalah memahami kebinekaan di dalam keberagaman Menyadari bahwa manusia mempunyai latar belakang yang berbeda baik suku, ras maupun golongan Tetapi perbedaan ini tentunya bukan merupakan suatu halangan, tetapi merupakan suatu kebersamaan yang indah di dalam menjamin kehidupan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sisi kemanusiaan itu sendiri Sebelum melakukan puja bakti dan mediasi menyambut retik-retik Waisak yang jatuh pada pukul 4.42 tadi pagi Ribuan umat Buddha ini melakukan ritual pradiksina atau berjalan mengelilingi Candi Sewu Ini dimaksudkan untuk mengajak umat Buddha merasakan nafas spiritual dan keagungan salah satu bakti kejayaan agama Buddha di Nusantara Lebih jauh Biksu Gemicaro berharap agar seluruh umat Buddha di Indonesia turut serta menciptakan ketentraman Menciptakan iklim yang sejuk dan senantiasa bekerja sama dengan pemerintah untuk menjaga nilai-nilai keutuhan sebagai bagian dari bangsa Indonesia Nur Rahman Effendi, FNC Media, Kelaten, Jawa Tengah